Berikut ada pertanyaan dari Irham Bronis Pertanyaannya, Pak Beyo umur 3 bulan, apa masih bisa jinak? Terus berikut ada pertanyaan juga yang sama dari Willy Suwandi Bang Beyo saya udah umur 4 atau 5 bulanan Tapi agak susah ya buat jinakinnya Terapi lapar ini ya maksudnya ya Terapi lapar udah dijalanin tapi tetap aja Solusinya gimana Bang? Mohon pencerahannya Baik kita akan jawab dalam video berikut Untuk 2 pertanyaan ini yang hampir sama Ini adalah si super Waktu peliharannya umur 3 bulanan Ini juga giras ini Liar Tidak jinak Tapi sekarang kita dekat di kandangnya dia udah jinak Tidak takut lagi Malah dia udah bisa ngomong Per Per Super Tahu bulat Tahu bulat Per Mau makan per Kita kasih makanan dekat kulitnya nih Dia udah gak takut lagi Sudah mau makan dia Tangan kita masuk di kandang dia udah gak takut Dulu takut sekali Cuma gak bisa dipegang Pegang takut Tapi kalau jinak kandang udah jinak banget Jadi jinak kandang itu Variasi Ini per 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 Ada deh Jatuh per Ambil lagi per Eh Polokan Kadang adalah yang jinak kandang Cuma bisanya liatnya di luar kandang aja Dia gak takut Kalau kita dekat Tapi ada yang jinak kandang Yang nmentoknya seperti ini Tangan kita masuk ke dalam Dia gak takut Gak takut lagi dia Sudah ya per Harapan atau impian para pemelihara Beyo adalah Ingin Beyo nya bisa jinak dan pintar bicaranya Tapi kadang hal tersebut menjadi dilema dan masalah Yang dihadapi adalah malah kebalikannya Yaitu susah jinak dan susah bicara Apakah pelihara Beyo yang masih muda Umur 3-4 bulan bisa jinak bisa jinak tentu jawabnya sangat bisa jinak Kalau Beyo muda jika dari anakan atau bayinya sering dipegang maka akan menjadi jinak tangan Tapi kalau kita mulai pelihara sudah umur 3 atau 4 bulan ke atas Tapi dari bayinya tidak pernah dipegang dengan tangan Tentu tidak bisa untuk jadi jinak tangan Umur 1 bulanan pun tidak bisa jinak tangan Kalau dari bayinya tidak pernah dipegang Tapi kalau untuk jinak kandang Tentu akan sangat bisa Tapi seandainya si Beyo masih giras sekarang Maka berjalannya waktu akan membuat Beyo bisa jinak kandang Artinya kalau kita berdiri dekat kandang si Beyo Maka Beyo akan tenang tidak takut lagi Jadi perlu waktu Supaya Beyo bisa terbiasa dengan kita Hal utama yang perlu diperhatikan Supaya Beyo bisa cepat jinak Yaitu letakkan kandang Beyo dekat aktivitas kita Atau taruh di tempat yang sering kita lewat di depan kandangnya Beyo akan tenang Jika suatu subyek atau benda atau pribadi Yang dilihat atau mendekat kepadanya Dirasa tidak mengancam dirinya Dan hal itu akan berlaku selamanya Jadi kunci utama supaya Beyo bisa cepat jinak Yaitu dia merasa diri kita bukan ancaman Buat keselamatan si Beyo Dan jika si Beyo melihat kita Kasih dia makan setiap hari Maka lama-lama dia akan jinak kandang Yaitu dia tidak takut lagi dengan kita Karena kehadiran kita membuat dia merasa nyaman Dan bukan ancaman Jadi tanpa terapi lapar pun Si Beyo bisa jinak Sampai penilaian si Beyo terhadap diri kita sudah cukup Bahwa kita bukanlah suatu ancaman buat dia Demikian tanggapan kita atas pertanyaan dari dua orang teman kita Yaitu Irham Bronis dan Willy Suwandi Kiranya ada Masukan yang didapat Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati